Jepang dan Arab Saudi bisa kacaukan klasemen runner-up terbaik. Kualifikasi Piala Asia U20 pada minggu 29 September tidak hanya sebagai laga yang dinantikan. Sebagai laga pamungkas sejumlah pertandingan hari ini dapat menjadi bom atom bagi sejumlah kandidat runner-up terbaik. Perebutan runner-up terbaik dalam kualifikasi Piala Asia U20 menampilkan rivalitas ketat. Panasnya perebutan tiket runner-up terbaik di ajang ini bahkan melebihi perebutan puncak klasemen setiap grup. Termasuk terancamnya posisi Vietnam U20 dan Yemen U20 yang kini menempati klasemen dalam runner-up terbaik. Kondisi mengingat sejumlah laga kunci di sejumlah grup bakal tersaji hari ini. Sebagai prediksi suara merdeka mencoba merangkum timnas yang dapat mengacaukan klasemen runner-up terbaik. Timnas Jepang yang bakal melakoni laga hari ini tidak saja sebagai kandidat juara grup I. Tim Samurai Muda juga dapat mengacaukan susunan runner-up terbaik. Pengandaian ini terjadi apabila Jepang U20 mengalami kekalahan dari timnas Kyrgyzstan U20 yang saat ini memiliki jumlah poin sama. Kekalahan itu akan membuat Jepang mendapat tiket runner-up terbaik melalui regulasi selisih gol yakni sebanyak 8 gol. Begitu juga timnas Arab Saudi yang dapat berperan sebagai pengacau klasemen runner-up terbaik. Timnas Arab Saudi yang mengoleksi 10 gol bisa saja dapat menjadi bom atom penghuni runner-up saat ini. Prediksi itu apabila Arab Saudi tumbang di laga akhir atas Australia hari ini. Kedua tim saat ini memang bersaing ketat dengan 9 poin di grup D. Sehingga tersandungnya Arab Saudi otomatis akan tetap membawanya lolos ke China melalui runner-up terbaik. Perlu diketahui berdasarkan regulasi hanya pemuncak klasemen grup saja yang dapat lolos otomatis dalam kualifikasi Piala Asia U20. Sementara 5 tim lain dapat lolos dengan meraih posisi runner-up terbaik. Terima kasih sudah menyimak. Salam bola mania. Salam bola mania.